KENSI GACHA Hai anak-anak, aku KENSI GACHA Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah kalian ingin bermain permainan kecil dengan ku? Permainan itu disebut yang aneh keluar Mari kita mulai Oke, ayo kita cari yang aneh Apakah... Yang satu ini? Bukan Oh, bagaimana dengan yang satu ini? Tidak Waktu habis Apakah kamu menemukannya? Apakah yang satu ini? Ya Sekarang mari kita lihat kenapa kita punya sebuah pisang, apel, dan jeruk Dan semua itu adalah buah Yang aneh adalah ubi Dan umbi adalah sayuran Ayo lagi Mari kita cari yang aneh Kita punya seekor sapi Oh, itu bukan yang aneh Bagaimana dengan yang satu ini? Bukan Bukan, bukan juga Waktu habis Apakah kamu menemukannya? Yang ini, singa Kambing, sapi, dan juga kuda Mereka semua adalah binatang ternak Tapi yang aneh bukan binatang ternak Itu adalah singa Dan seekor singa adalah hewan yang buas Oke, mari kita temukan yang satunya lagi Yang satu ini Tidak Oh, bagaimana dengan yang satu ini? Tidak Tidak kali ini Waktunya habis Apakah kalian menemukannya? Dan Ya Ubi Timun Jepang Dan juga terok Mereka semua merupakan sayuran Dan yang aneh adalah sebuah apu Dia adalah buah Oh, beberapa transportasi Ayo cari yang aneh Oke Bagaimana dengan yang satu ini? Tidak Bukan yang itu Mungkin yang lainnya Ini mobil Lihat Waktu habis Apakah kalian tahu? Itu yang satu ini Yap, sebuah pesawat Sekarang Kenapa itu menjadi yang aneh? Jadi Kita ada sebuah mobil Van Dan juga bis Dan semua itu merupakan transportasi darat Tapi coba tebak pesawat Pesawat adalah transportasi udara Yeay Itu benar Sekarang Kita punya beberapa hewan lagi Ayo lihat jika kita bisa menemukan si aneh kali ini Oke Bagaimana dengan yang satu ini? Tidak Bukan seekor lumba-lumba Bisa jadi Kepiting Tidak Dan Waktu habis Yang mana? Yang satu ini Kenapa aku yang keluar? Baik Jadi Lumba-lumba Kepiting Dan seekor gerita Semuanya adalah hewan laut Dan mereka hidup di laut Sedangkan gajah adalah hewan liar yang hidup di darat Kerja bagus anak-anak Kalian berhasil mendapatkan semuanya Yang aneh keluar Kerja bagus Tetap tonton Ken si gajah Dan sampai jumpa di lain waktu Dadah Lumba-lumba Hai anak-anak Apa kabar kalian hari ini? Aku Ken si gajah Dan aku sangat suka bermain permainan yang disebut lima teka teki indra Maukah kalian bermain denganku? Aku melihat pelangi dengan Dengan lidahku Tidak Aku tidak bisa melihat sesuatu dengan lidah Dengan telingaku Tidak juga Aku tidak bisa melihat pelangi dengan telinga Dengan Dengan mataku Yeay Aku bisa melihat pelangi dengan mataku Dan disana sangat indah Wah Aku mencicipi donat dengan Dengan tanganku Kamu tidak bisa mencicipi donat dengan tangan Dengan telingaku Tidak Telinga untuk mendengarkan Bukan untuk merasakan Dengan Dengan lidahku Yeay Tentu saja aku mencicipi donat dengan lidah Nyam 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 Enak Aku mendengar bel dengan 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 lidahku Aku tidak mendengarkan dengan lidah Tapi aku mencicipi dengan lidah Dengan tanganku Tidak Tidak Tanganku tidak mendengarkan sesuatu Dengan Dengan telingaku Ya Tentu saja Aku mendengarkan bel dengan telingaku Ring Ding Diring 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 Oke Sekarang aku mencium bau mawar dengan Dengan mataku Tidak Aku tidak bisa mencium bau dengan mata Dengan lidahku Salah Aku mencium bau bunga mawar dengan Dengan hidungku Yeay Tentu saja Aku menggunakan hidung untuk mencium bunga Cantik sekali Aku menyentuh pensil dengan Dengan lidahku Tidak Aku tidak menyentuh pensil dengan lidah Dengan hidungku Oh Itu akan terlihat sangat lucu Aku tidak menyentuh pensil dengan hidungku Tapi dengan Tanganku Yeay Tentu saja Aku mengambil pensil dengan tangan untuk menulis Lihat gambar favoritku Seekor kelinci Kerja bagus semuanya Untuk video pembelajaran yang lain Jangan lupa untuk berlangganan untuk Ken Si Gajah Yeay Sampai jumpa Lan lanン Lan 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 lynn Hei anak-anak Apa kabar kalian hari ini? Aku ken si Gajah Hari ini kita akan belajar tentang angka menggunakan bentuk penyartiran jam Sangat menarik ya Apakah mu siang? Sekarang ikuti arah panah biru Angka berapakah di sana? Lima? Bukan, bisa jadi 12. Tidak. Oh, bagaimana dengan angka 1? Benar sekali. Jajar genjang itu adalah nama bentuk dari nomor 1. Jemurlang, aku suka nomor 1. Selanjutnya, nomor berapa ya? 4? Bukan, itu nomor 2 bukan? Benar sekali. Dan bentuk apakah ini? Ini adalah berlian. Selanjutnya adalah nomor 3. Benar sekali. Kamu hebat. Itu adalah bentuk segitiga. Aku sangat menyekainya. Selanjutnya adalah nomor 10. Bukan, itu adalah nomor 4. Nomor 4 muncul setelah nomor 3. Dan bentuknya adalah persegi panjang. Sempurna. Kamu melakukannya dengan sangat hebat. Ayo lanjutkan lagi. Itu adalah nomor 5. Benar sekali. Dan bentuk apakah itu? Itu adalah bentuk segi 5. Kerja bagus. Kerja bagus. Oh, lihat. Aku sedang menyeimbangkan. Selanjutnya nomor berapa ya? Apakah 7? Tidak. Bagaimana dengan angka 6? Benar sekali. Setengah jalan menuju ke bawah jam. Dan itu adalah bentuk opal. Jemurlang. Kamu suka telur bukan? Berapa ya nomor setelah 6? Itu adalah 7. Benar sekali. Dan bentuk itu punya 6 sisi. Itu disebut segi 6. Yeay. Oh, ini adalah bentuk yang sangat menarik. Nomor 8. Itu adalah tanda plus. Wuhu. 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 Kita tahu kan kalau ini bukan kotak? Hmm. Apakah itu nomor 9? Benar sekali. Itu adalah nomor 9. Nomor 9 muncul setelah nomor 8. Dan bentuknya adalah bintang. Seperti kalian. Kalian semua adalah superstar. Ah, nomor 10. Tentu saja. Aku ingat, aku sangat suka nomor 10. Karena bentuknya sebuah cinta. Cinta. Cinta, 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 cinta. Selanjutnya adalah nomor 11. Itu benar. Dan kalian tahu kan bentuk apa nomor 11 ini? Bentuknya adalah kotak. Comarlang. Sekarang tinggal satu angka lagi. 12. Menuju ke atas. Dan bentuknya adalah lingkaran. Kerja bagus. Nomor 12 adalah yang terakhir. Bagian yang hilang. Comarlang sekali. Wow, kalian sangat pintar. Kalian mencocokkan semua bentuk dengan benar dan angka di dalam jam. Sampai jumpa. Hai anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Aku, Kensi Gajah. Yay! Hari ini kita akan belajar melukis hewan ternak. Apa kalian ingin melukis dengan ke? Kalian mau? Brilliant! Baiklah, mari kita lukis hewan pertama ini. Memiliki dua telinga, dua mata besar, hidung, lidah yang mencuat. Warna coklat yang indah, merah dan di bawahnya warna biru dan juga teg emas. Hmm, hewan ternak apa ini? Bisakah kalian memberitahuku? Benar! Itu adalah seekor anjing. Mari kita lanjutkan untuk yang berikutnya. Oh, aku tahu yang ini. Sedikit merah di bagian atas dan di bawah parah. Dia adalah tipe dari burung dan suaranya putak-putak-putak. Warna merah, keorenan dan kita memberikan bayangan. Lukis terus sampai menuju kaki yang akan menjadi warna kuning. Yeay! Itu adalah seekor ayam betina. Brilliant! Ayo lanjut ke gambar berikutnya. Oh, yang ini hidup di sebuah kolam. Itu akan menjadi kuning. Hmm, sekarang binatang apa ini? Klek-klek, mempunyai sebuah paru dan sayap. Dipelain dari burung, hidup di kolam. Hmm, itu adalah... Bebek! Yeay! Oh, Mia! Aku tahu makhluk apa yang berwarna pink di telinga. Dan jenis warna peach yang indah di keseluruhan tubuh. Sisi ke sisi, sisi ke sisi. Sebenarnya, binatang ternak ini bisa kamu warnain dengan warna apapun. Bahkan kamu bisa menempatkan garis-garis nih dirinya. Itu adalah... Kecing! Miaw! Ah, yang ini bagus juga. Nama dari hewan ternak ini bersajak dengan Miaw. Apakah kamu tahu hewan apa ini? Yang ini putih dengan bercak coklat. Sebuah bel di sekeliling lehernya. Beberapa tanduk, kuku, dan lainnya. Di mana dia memberikan susu. Itu adalah seekor... Sapi! Jadi, tadi kita mewarnai seekor anjing, lalu ayam, seekor bebek, seekor kucing, dan akhirnya seekor sapi. Wow, kerja bagus anak-anak. Kalian luar biasa. Kalian melakukan pekerjaan yang bagus. Sampai jumpa di lain waktu. Hai, aku Kensi Gacha. Apa kabar kalian hari ini? Hari ini kita akan bermain permainan yang sangat menyenangkan. Aku punya buku yang besar sekali tentang permainan. Dan itu akan sangat menyenangkan. Kamu akan bermain denganku. Kita akan bermain permainan mencocokkan makanan dengan bentuk. Yeay! Itu akan sangat menyenangkan. Apa kamu siap? Mari kita mulai. Lihat, kita memiliki tiga bentuk. Ini adalah sepotong roti. Apakah segitiga? Bukan, bukan segitiga. Oh, itu persegi. Kerja bagus. Sekarang, bisakah kamu mencocokkan semangka? Apakah itu segitiga? Tidak, itu bukan segitiga. Likaran ya? Kerja bagus. Bagaimana dengan sepotong keju? Itu adalah segitiga. Kamu hebat. Mencocokkan ketiga makanan dengan bentuk yang tepat. Bagaimana dengan miskut ini? Apakah itu lingkaran? Tidak. Apakah itu segitiga? Ah, itu pasti persegi. Benar. Bagaimana dengan donat? Apakah itu lingkaran? Benar sekali. Oh, dan lihat pada bentuk segitiga. Tako yang sangat cocok. Brilliant. Kamu melakukannya dengan baik. Wah, lebih banyak makanan. Oke, bagaimana dengan sepotong jeruk? Itu adalah... Sebuah lingkaran. Yeay. Kerja bagus. Lalu ada sepotong pizza. Apakah itu persegi? Bukan. Itu adalah segitiga. Yeay. Kamu hebat. Lalu bagaimana dengan brownies ini? Itu adalah persegi. Wah, kamu melakukannya dengan sangat baik. Lalu selanjutnya kita punya wafu. Apakah itu persegi? Wah, benar sekali. Lalu bagaimana dengan yang satu ini? Apakah ini lingkaran? Bukan. Itu adalah segitiga. Oke, yang terakhir kita punya sebuah biskuit. Dan itu adalah... Lingkaran. Yeay. Sudah selesai. Kamu telah mencocokkan semua bentuknya. Sangat menyenangkan, bukan? Apakah kamu belajar mencocokkan bentuk dan makanan? Oh, selanjutnya anak ini berbentuk persegi. Dan sekarang itu segitiga. Aku akan memakannya nanti. Sampai jumpa. Lalalalalala... Hai anak-anak. Aku Kenci Gajah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Hari ini kita akan mencocokkan bentuk binatang. Apakah kalian siap? Jadi, di sini ada beberapa bentuk hewan. Ada yang dekat. Dan ada yang lebih jauh. Oke, ayo kita bermain. Ini dia. Taukah kamu hewan apa ini? Itu tiramuat di sana. Tidak, bukan di sana. Bagaimana kalau di sini? Yeay, bagus sekali. Itu adalah seekor singa. Sekarang, hewan apa ini? Dimanakah hewan itu cocok? Di sana? Tidak. Itu memang memiliki ekor. Ah tidak, bukan di sana. Terlalu besar. Itu di sini. Fantasti. Itu adalah seekor rubah. Ayo lanjutkan lagi. Sekarang, hewan apa ini? Hewan ini memiliki sayap. Jadi, tidak ada di atas sana. Di pohon itu. Sempurna. Itu adalah burung. Cici. Apakah kamu siap untuk melanjutkannya? Mari kita coba tempatkan hewan ini. Tidak. Ya, bagus sekali. Itu adalah macan. Oh, ini agak mirip denganku. Bisakah kalian menebak apa itu? Apakah kita pergi ke sana? Tidak. Di sini? Tidak juga. Oh, bagaimana kalau di sini? Ya, bagus sekali. Ini adalah seekor gajah. Sekarang, lihat yang satu ini. Yang satu ini terlihat keren. Bagaimana menurutmu? Dan itu ada di sana. Yeay, itu benar. Bagus sekali. Itu adalah seekor gorila. Sekarang, hanya ada satu yang tersisa. Bisakah kalian menempatkannya dan menebak apa itu? Ya, itu benar. Bagus sekali. Itu adalah badak. Luar biasa, anak-anak. Kalian melakukannya dengan fantastis. Ya, sampai jumpa lagi. Selamat tinggal. Hai, aku Ken, si gajah. Selamat datang di dunia pembelajaran yang menyenangkan. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara mencocokkan wajah yang benar dengan hewan yang benar. Apa kalian siap? Ini dia. Yeay. Bisakah kalian mencocokkan wajah? Hmm, mari kita mulai dengan yang ini. Tidak. Oh, bagaimana dengan yang ini? Tidak juga. Bagaimana dengan yang ini? Ya, itu adalah seekor sapi. Bukan. Aha, itu benar. Seekor kuda dan seekor singa. Brilliant. Yang terakhir adalah badak. Yeay. Mari kita lanjutkan. Ayo temukan wajah yang tepat untuk mencocokkan masing-masing hewan. Ayo mulai dengan wajah macan. Apakah macan itu pergi ke sana? Tidak. Bagaimana dengan gajah? Yeay, kerja bagus. Oh, tidak. Yang ini? Tidak juga. Bagaimana dengan wajah macan? Yeay, luar biasa. Ayam? Tidak. Di atas itu seekor kucing. Dan benar sekali. Lalu kita mempunyai seekor ayam. Yeay, bagus. Lagi-lagi. Oke, mari kita lihat jika kita bisa melakukannya kali ini lebih cepat. Yeay, pertama kali langsung benar. Kerja bagus. Tidak, coba lagi. Itu benar. Oh, seekor katak? Tidak, itu tidak benar. Itu adalah babi. Kerja bagus. Dan yang terakhir adalah seekor katak. Kalian melakukannya dengan sangat baik. Kerja bagus anak-anak. Pencocokan yang bagus. Aku harap kamu menikmati permainan ini. Sampai jumpa. Lelang, lelang, lelang. Hai, aku Ken, si Gajah. Maukah kalian bermainan belajar bersamaku hari ini? Mari kita belajar dari mana asal hewan. Apakah kamu siap? Jadi, di sini kita punya air, darat, dan hewan yang berbeda-beda. Dimanakah mereka hidup? Mari kita coba. Yang pertama, hewan apakah itu? Benar, ini adalah harimau. Sekarang, di mana harimau hidup? Di air atau di darat? Ya, benar sekali. Harimau hidup di hutan hujan atau di padang rumput. Selanjutnya adalah... Ini sangat menyenangkan. Dimanakah hewan ini hidup? Aku tahu hewan ini. Ini adalah seekor ubur-ubur. Sekarang, di mana ubur-ubur hidup? Di darat atau di air? Ya, benar sekali. Ubur-ubur hidup di air. Mereka berenang di bawah air. Bagaimana dengan seekor badak? Dimanakah badak hidup? Di darat. Tentu saja. Badak hidup di dalam hutan hujan dan juga badang rumput. Apa ya selanjutnya? Aku tidak sabar untuk mencari tahu. Wah, seekor kura-kura. Sekarang, di mana ya kura-kura berasal? Soal yang mengecoh. Tapi, kura-kura hidup di darat dan juga di laut. Kura-kura bisa beratanglah. Dan kamu tahu kan mereka juga hidup di darat. Uh, yang ini aku tahu. Ini adalah keluarga ku. Seekor gajah. Dan di mana ya seekor gajah hidup? Di darat. Kamu benar sekali. Ayo kita jalan-jalan dengan sepupukku. Nah, nanang sana. Oh, ada pisang. Apakah kamu mau? Selanjutnya adalah ikan hiu. Dari mana ya ikan hiu berasal? Apakah di darat? Tentu tidak. Di laut. Yeay, benar sekali. Baby shark. Kira-kira selanjutnya hewan apa ya? Seekor singa. Dimanakah singa berasal? Di darat. Benar sekali. Wah, kamu mulai hebat dalam hal ini. Selanjutnya, kita punya ikan badut. Apakah ikan badut hidup di darat? Salah. Ikan badut hidup di air. Yeay. Lihat, mereka sedang berenang. Untuk video pembelajaran yang lain, silahkan berlangganan ke channel Kensi Gajah. Sampai jumpa lagi. Dadah. Hai anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Aku Kensi Gajah. Yeay. Hari ini kita akan belajar melukis hewan ternak. Apa kalian ingin melukis denganku? Kalian mau? Brilliant. Baiklah, mari kita lukis hewan pertama ini. Memiliki dua telinga, dua mata besar, hidung, lidah yang mencuat. Warna coklat yang indah, merah, dan di bawahnya warna biru dan juga tek emas. Hewan ternak apa ini? Bisakah kalian memberitahuku? Benar. Itu adalah seekor anjing. Mari kita lanjutkan untuk yang berikutnya. Oh, aku tahu yang ini. Sedikit merah di bagian atas dan di bawah parah. Dia adalah tipe dari burung. Dan suaranya... Warna merah keorenan dan kita memberikan bayangan lukis terus sampai menuju kaki yang akan menjadi warna kuning. Yeay. Itu adalah seekor ayam betina. Brilliant. Ayo lanjut ke gambar berikutnya. Oh, yang ini hidup di sebuah kolam. Itu akan menjadi kuning. Hmm, sekarang binatang apa ini? Kwek-kwek. Mempunyai sebuah paru dan sayap. Tipet lain dari burung. Hidup di kolam. Hmm, itu adalah... Bebek. Yeay. Oh, Mia. Aku tahu makhluk apa yang berwarna pink di telinga. Dan jenis warna peach yang indah di keseluruhan tubuh. Sisi ke sisi. Sisi ke sisi. Sebenarnya binatang ternak ini bisa kamu warnain dengan warna apapun. Bahkan kamu bisa menempatkan garis-garis di dirinya. Itu adalah... Kecing. Miaw. Ah, yang ini bagus juga. Nama dari hewan ternak ini bersajak dengan Miaw. Apakah kamu tahu hewan apa ini? Yang ini putih dengan bercak coklat. Sebuah bel di sekeliling lehernya. Beberapa tanduk, kuku, dan lainnya. Di mana dia memberikan susu. Itu adalah seekor... Sapi. Jadi, tadi kita mewarnai seekor anjing. Lalu ayam. Seekor bebek. Seekor kucing. Dan akhirnya seekor sapi. Wow, kerja bagus anak-anak. Kalian luar biasa. Kalian melakukan pekerjaan yang bagus. Sampai jumpa di lain waktu. Ayo tekan berlangganan untuk mendapatkan video pembelajaran lainnya. Kenji Gacha! Kenji Gacha!